Sedangkan secara logika, kamu itu banyak dosa, ingin diampuni dosanya, mestinya membaca istighfar, ini tidak Istighfar kamu itu masih memerlukan seribu kali istighfar Belum tentu kamu istighfar kepada Allah Makanya setengah ba'dul awliya, setengah wali tidak berani membaca astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu, tidak berani, ah saya mohon ampun, betulkah kamu mohon ampun? Jangan-jangan habis ini kamu nanti suka lagi melecehkan Allah kamu, istighfar, tidak berani Yang ada itu tidak mohon ampun, tapi Rabbil Firli, ampuni saya, ya Allah, ampuni Saya tidak mohon, kayak saya ini orang pandai-pandai ajak mengaku, mohon ampun, memang betulkah kamu? Sampai begitu akhlaknya Ini tak dilahulian Tapi tetap Kelas tinggi lagi wali Dibimbingnya oleh ulama atau rikoh Tetap kamu harus mohon ampun kepada Allah Astagfirullahaladzim Tapi bagaimana guru? Tapi kamu sandarnya bukan disitu Bukan bersandar kamu mau pandai-pandai diri sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah Sekenyataannya kamu tidak kok Tapi kalau kamu baca astagfirullahaladzim, kamu larikan kepada Rasulullah s.a.w. Kenapa? Karena Rasulullah membimbing saya menggunakan kalimah ini Minta dukungan Rasulullah Ini ikut Okay, you understand? Ya, ikut Karena itu dijawab oleh para ulama baca solawat Kenapa? Karena kamu kalau solawat sudah berkakain dengan Rasulullah s.a.w.